Intro Halo, selamat datang kembali di Derian Nih apa kabar semuanya Malam ini kita kebatangan tamu yang seru banget nih Walaupun si Azum doang ya mas Siap, mas Rian Siap, malam ini mas Asif dari Tosinkoi Jakarta ya mas Betul, tempatnya di Depok Depok, Jawa Barat, oke siap Jadi buat penghobi ko ini Yang mau tau dan Nanya-nanya seputaran soal kolam koi Peralatan kolam koinya Media filter Pembuatan kolam Bisa dengerin obrolan yang singkat ini ya mas Mungkin mas Asif gak bisa jawaban detail Tapi insya Allah Kalau ada yang mau nanya lebih detail Akan mas Asif jelaskan Dan gue akan nulis di kolom komen bawah Gue sapa dulu mas Asif ya Mas Asif selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam mas Rian Wah ini yang pasti mas ya Terima kasih banget Udah mau luangin waktunya yang sibuk Lagi buat dan ngurus kolam dimana-mana Lagi buat dan ngurus keluarga juga pasti ya mas Insya Allah Mas Afif Langsung straight to the point nih Saya ngundang mas Afif untuk Ada di konten Youtube saya Drian di konten Koi 89 soal ikan koi Mau nanya-nanya seputaran soal kolam ikan koi Ya soal ikannya juga boleh sih Boleh ya mas yang nanya-nanya ya Boleh silahkan mas Ayo kita berusaha Pertanyaan pertama mas Yang simple aja Biar teman-teman tau nih Pengfobi koi di Indonesia Tosin koi ini sebenernya Berdirinya kapan sih mas Mulai kapan nih Berusaha Atau melakukan usaha secara serius Membangun kolam koi Kalau serius Serius ya full Tahun ini mas Tahun ini baru mas ya Tahun ini Februari ini serius Oh mulai gak seriusnya kapan Awalnya iseng mas Awalnya kita kena hobi Terus ini berdiri Sebenernya bakal bisa puluh Aku desain per 2019 Oke 17 ya Terus sampingan Sambil bekerja Dan ya Akhirnya aku yang sendiri Bekerja dan Urus usaha Akhirnya Fokus Fokus dari sein Dan ya Fokus di Totalitas lah di koi Wih Mantap Tapi saya salut loh Saya pikir ini sudah hampir puluhan tahun Atau sepuluh tahun gitu Ternyata mas bilang Agak Mulai usahanya Sebenernya mulai 2017 Tapi mulai profesional Dan terjun bebas gitu ya Ibaratnya 2020 ini malah ya 2021 2021 2021 malah Mantap Tapi Saya salut tuh mas Saya suka instagramnya Karena gak cuman menarik Tapi informatif Semua alat yang Mas buat Untuk kolam koi Atau mas jual Mas promosiin Kolam yang mas bangun Mas kasih liat Jadi orang tuh tau historinya gitu loh Oh Mudah-mudahan Jadi dari sisi teknis Agak dapet ya Iya Nah mas Gue mau nanya Ini yang saya tau kan Tosinkoy ini Membuat desain Desain kolam koi ya mas Pembangunan kolam koi Nah Diluar itu Apalagi sih mas Tosinkoy ini sebenernya Bisnisnya apalagi Terkait hobi koi ini Ya Sebenernya gini Kita juga fokus pada Penggualan peralatan Oke Tapi kalau Untuk ikannya sendiri Saya mah belum Kita belum Mas Lanjut mas Entah desain ya Desain itu banyak Bahannya itu Desain itu hanya Kampilan luar Atau dari sisi artnya Sebenernya ya Kita jual itu adalah Konsepnya mas Baik Jadi Kolam ini kan Bukan hanya sisi artnya Tapi konsep Belakasinya itu Seperti apa Dari penghitungan korek Dari Ukuran tipanya berapa sih Itu kan semua harus Seperti mengandalkan awal Ya ya Lebih kepada Ya gitu Baik Baik Jadi Selain desain Pembangunan kolam Itu mas Afif Jualin semua peralatannya ya Peralatan itu apa aja Fingas Apa aja mas Boleh sebutin gak Biar penghobi koit Tau nih Tau sama Tosincoin Dari Setat awal nih Dari setat awal Pembangunan Pertama Ikut Karena ikut Di button ya Ikut di dalam Pastru Itu Terus Dari Dibus Servis Dibus Sertuk Terus Nanti Kalau bisa Dibus Ada Uniring Yang biasa Dipakai Di Terus Nanti Ada Schemel Kita juga Ready Dari Media Kita semua Ready Dari Kalau ya Konfesional Dari Brass Cepret Matalamet Cari melayan Bahkan Lengkap ya mas ya Mudah-mudahan Lengkap semua Dan Koreksi saya Kalau salah mas Persinko itu Yang saya salut Itu Banyak Peralatan Kolamnya Kayak Pipa Bottom Drain Pipa Skimmer Dan lain-lain Itu DIY ya Do it Yourself Membuat Sendiri ya Mas Terus Startnya Startnya Dari Siap Siap Jadi Anak Laser-laseran Juga Siap Siap Mas Pertanyaan Ketiga Mas Siap Ada tips Gak mas Bagi Penghobi Koy Yang baru Bila mereka Pengen Ngebuat Kolam Ikan Koy Di rumah Mereka Soalnya Ada yang Suka Bingung Harus Gedenya Semana Dalamnya Semana Bagusan Natural Atau Minimalis Dan lain-lain Menurut Mas Gimana Kalau ketemu Penghobi Koy Atau Apa yang Mas Mau Sampaikan Bagi Penghobi Koy Baru Yang Pengen Bangun Kolam Ya Pertama Pertama Itu Ibarat Siapa Masih Pas Kita Dikasih Waktu 5 jam Untuk Nebang Koy Akan Saya Gunakan Waktu 4 jam Untuk Ngasah Golok Atau Pisa Persiapannya Dulu Ya Artinya Harus Dipelajari Benar-benar Bagaimana Koy Koy Ini Hal Pertama Yang Harus Diberhatikan Adalah Belajar Gampang Mas Di Sangat Komunikatif Terus Kita Nanya Ke Ahli-ahli Polam Sudah Banyak Jadi Memang Tidak Bisa Disebelikan Pertama Harus Diketahui Dulu Ide Berapa Minimal Kedalamannya Berapa Ukuran Polam Berapa Area Untuk Berapa Persen Terus Hitungan Flu Ratenya Itu Harus Dik Jadi Sistem Arah Bintasinya Itu Kan Arah Komipa Seperti Apa Arah Seperti Apa Semua Harus Tanyakan Skill Fri Mudah-mudahan Kita Akan Jawab Walaupun Mungkin Agak Sedikit Abad Karena Mungkin Banyak Antriannya Canggih Antriannya Tanjang Karena Saya Lihat Instagramnya Sibuk Banyak Polam Yang Diurus Dan Dibangun Mas Saya Nerus Pertanyaan Yang tadi Nomor Tiga Biar Lebih Detail Dikit Saya Nanya Dua Satu Berarti Dengan Segala Macam Tadi Mas Bilang Intinya Kalau Mas Menyarankan Itu Minimal Kedalaman Kolam Ikan Kue Itu Berapa Minimal Sekarang Kalau Minimal Satu meter Mas Oke Mas 80 80 cm Gimana Mas Gak Boleh Jangan Kalau Mas Lebih Kepada Volumen Air Karena Khususnya Kolam Outdoor Mas Lihat Outdoor Kalau Kolumen Air Semakin Besar Pergantian Suhu Siang dan Malam Artinya Suhu Air Tidak Swing Kalau Kolumen Air Besar Air Hujan Bihanya Turun Terkena Air Kalau Kolumen Air Banyak Parameternya Tengah Swing Tapi Pelan Parameter Swing Parameter Di Itulah Yang Menyebabkan Biasanya Itu Menjadi Stress Berakibat Umumnya Air Ong Sakit Dan Berujuk Padam Meninggal Mati Ya Jadi Siap Kalau Kolam Lebar 80 Mas Oke Kalau Kolamnya Tidak Terlalu Besar Karena Area Spesial Rumah Lebih Baik Minimal Semeter Ya Mas Baik Siap Mas Di Tosinkoi Ada Pembuatan RDF Juga RDF Itu Rotary Drum Filter Buat Teman Yang Gak Ngerti Ada Mas Bisa Order Custom RDF RDF Kalau Kita Belum Belum Siap Siap Tapi Kalau Untuk RDF Ini 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 Hebatnya RDF Di Indonesia Mas Ya Gimana Mas Produsen RDF Di kita Itu Sebenarnya Banyak Di Jakarta Ada Beberapa Bahkan Di Palembang Mas Paling Paling Sudah Ada Yang Buat RDF Wah Saya Ketinggalan Ini Gak Gaul Saya Mas Kacau Ini Terus Yang Paling Umum Dipakai Yang Paling Sudah Cukup Teruji Itu Justru Bikinan Jogja Mas Oke Siap Saya Cukup Surpise Juga Ketika Awal Kenal RDF Jadi RDF Made in Indonesia Ini Mas Pususnya Bikinan Jogja Itu Justru Mayoritas Dipakai Di Eropa Pernah Gak Itulah Indonesia Unik Kadang-kadang Kita Yang Orang Lokal Gak Tahu Tapi Padahal Pelaku-pelaku Bisnisnya Termasuk Kopen Hobby Produsennya Udah Ada Yang Buat Alat Dikirim Import Ekspor Kesana Ketika Belgia Khususnya Belgia Ketika Sampai Di Belgia Ada Website Nanti Disana Ada Brandnya Ada Berbeda Jadi Saya Tanya Langsung Kepada Produsen Untuk Konsumsi Di Eropa Minimal Minimal Sepi-sepinya Kita Produsen Dibjah Ngirim 15 Unit Rata-rata 25 Unit Memang Sedikit Berbeda Dari Yang dipasarkan Disini Jadi Bentuk Sedangnya Lebih Nongol Kalau Menurut Eropa Karena Memang Kesamanya Sama Itu Tapi Terus Banyak Orang Sama Makai Karena Iklim Kita Selama Setahun 12 Bulan Orang Kita Bisa Ngepus Pakat Bener Jepang Seperti Di Eropa Mungkin Ada Yang terkenal Dari Jerman Di Jerman Bisa Kita Lihat Sendiri Poin Nggak Sebuli Di Tangan Oh Itu Setahun Bisa Digen Pakat Nggak Bisa Bisa Itu Mungkin Itulah Yang Dincar Orang Eropa Jadi Sebenarnya Mereka Lihat Ikan Ikan Kita Mas Kalau Bisa RDRD Sebenarnya Banyak 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 Saya Nggak Boleh Mereka Ternyata Saya Surprese Juga Produksi RDRD Kita Ini Sudah Nempus Kesana Bahkan Konsumsi Di dalam Negeri Sendiri Dia Sampaikan Rata-rata Itu Perbilan 15 Sampai 20 Untuk Ke Eropa Minimal Rata-rata 20 Sampai 35 Baik Mas Mau Nanya Pertanyaan Berikut Terkait Jadi Menurut Mas Kalau Kolamkoi Menggunakan Sistem Filtrasi RDF Itu Kelebihannya Apa Yang paling Signifikan Dan Keunggulannya Yang pasti Dan Kelemahannya Selain Lisit Jalan Terus Menurut Mas Gimana Kelebihannya Pasti Free Maintenance Beda Seperti Kalau Konvensional Kita Harus Ya Sebenarnya Bisa Coba Yang Olah Naga Untuk Back Wos Per Sekian Menit Disakit Setting Back Wos Otomatis Itu Listriknya Boros Gak Mas Listrik Free Nya Harus Kita Siapkan Sekitar 1100 Sampai 1500 Tergantung Berapa Kapasitas Telah Berapa Cuman Mas Mas 1100 1500 Bukan Berarti On Selama 24 Jam Sebenarnya Pompah Atau Mesin Anator Ya Ya Kita Setting Flash Itu Per 10 Menit Atau Per 5 Menit Misalnya Sekali Nge Plus 5 Detik Atau 7 Detik Tarif KWH Sekarang Itu Extra cost Yang harus kita keluarkan Gak sampai 100 TV Perbulannya Ya Mas Ini ilmu Baru nih Buat saya Dan juga Buat penghobi Jadi Kalau ada yang suka mikir MDF Keboros Logikanya Ternyata Bener Emang Tinggi Wotnya Tapi Sebenarnya Gak selama Dan gak Hidup terus Ya Mas Ya 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 Saya Bercerita Kepada siapa Produsen RDF Kalau Tosinkoi Sendiri Belum Bikin RDF Rata-rata Kita juga Pasti Ngambil Di Produsen Gitu Ya Bukan Sendiri Tapi intinya Tosinkoi Siap Melademi Klien Yang butuh RDF Pokoknya Gue bisa Pasangin Gitu ya Mas Mantap Dan Oke Tosinkoi Belum buat Belum produksi RDF Gue doain Bisa nanti Mas Kedepan Yang gue Maksudnya Tapi untuk Maintenance Merawat Oke ya Tosinkoi Bisa ya Mas Mantap Terima kasih Apa Mungkin Kelemahannya Biasanya Screamnya Sobek Misalnya Gitu ya Atau Screamnya Gendor Sehingga Totoran Sampai Berikutnya Mas Tosinkoi Dari Bodinya Dari Sisi Bompas Standar Sampai Mas Sampai Tosinkoi Tosinkoi Yang robek Nah Ini Sorry gue potong Mas Untuk temen-temen Penghobikonya Scream itu Dia kayak Bukan kayak Kasa ya Pokoknya Dia tuh Penyaring Kotoran Kurang lebih Nah Kalau itu robek Berapa Mas Kira-kira Harganya Perkiraan Mas Piro Tapi Gambaran Mas Tapi Di atas Sejuta Atau di bawah Sejuta Nah gitu Nggak nyampe Oke Siap Siap Baik Mas Pertanyaan berikutnya Sorry nih Saya menyerang Dengan pertanyaan terus Karena lagi Liga Eropa Jadi kita serang terus Mas 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 Sebagai Pembuat kolam nih Sering dong Ketemu Penghobikoy Yang emang Baru-baru banget Buat kolam Emang baru Belajar Merawat kok Bukan Bukan udah lama Suka koynya Nah saran mas nih Tips untuk para penghobikoy Di Indonesia Yang baru aja Mau buat kolam Baru mau merawat ikan koy Sebaiknya Ikan paling kecil Yang kita beli Itu ukuran berapa mas Yang paling kecil mas ya Ikan atau kolamnya nih Ikannya Ikannya Oh Untuk pemula ya Ya Saran mas deh Di ukuran berapa Ideal di ukuran 30 30 30 Iya Kalau di bawah Soalnya masih risikan sakit ya mas Oke Siap Masih udah Gila ya Soalnya kalau mau beli gede-gede juga nih Untuk tambahan mas Afif Siapa yang gak mau gede ya mas Afif ya Mas Waktunya untuk beli Susah Ya mas ya Siap mas Gue mau nanya nih mas Berapa hitungan per meter Atau biaya pembuatan kolam koy Lebih mahal Biaya pembuatan kolam koy Tema natural Atau tema minimalis Nah ini hitungan per meternya dari Tosin ya Atau mas Boleh juga gak jawab Karena mas bilang misalnya gini Gak bisa Kalau saya gak per meter Pokoknya kalau saya ngeliat Luasnya Temanya apa Saya akan nentukan harganya Monggo mas bebas Ini kalau Bicara angkanya gak sensitif Iya makanya Kalau dirahasiain boleh Yang penting mas Cuma ngitung aja Berarti kalau langsung gak menyebutin gak apa-apa Yang penting mas bisa bilang Mas itu sistemnya Paketan Atau memang hitung per meteran Gitu Saya jawab pertanyaannya kedua dulu mas Apa Yang natural atau yang minimalis Lebih mahal yang mana Iya bener mas Natural Natural mana mas ya Natural Gini Natural itu Kalau saya selalu membagi dua Jadi sistem filtrasinya Sistem pemimpahan Dan lain-lain Natural dan minimalis Bersama Tapi finishing ya mas Finishing untuk natural ini Variatif banget Tergantung Nanti batu Yang mau dipanggil Seperti apa Terus penataan batu Untuk natural itu mas Makan waku Wah itu Kadang-kadang gini Misalnya masukkan Untuk kolam yang Di dalam Postnya di dalam Gak ada akses Lewat Itu belakang Bagaimana gitu ya Itu aja Mungkin makan waktu Berhari-hari Belum untuk matanya Untuk masanya Wah banyak banget Ditambah Makan resiko Untuk yang ngerjain ya Betul Pengerjaannya juga Makan resiko Jadi Kalau lebih mahal Lebih mahal Mana Lebih mahal Yang natural Terkait Khusus Finishingnya Mas Ya Itu Range harga Range harga itu Ya Tergantung Kita biasanya Pakilan Bisa Pakilan Bisa hanya Bangun Konstruksinya Itu nanti Tergantung Kalau mau Mediannya Mau pakai wajah Kan mediannya Banyak banget ya Dari Sisi yang Low end Middle Ya Range-nya itu Kalau Ini ya Sekitar Tiga setengah Sampai Tujuh Suta Bisa Tapi kalau Tiga setengah Mungkin dapat Terusnya aja Perpublik Ya Siap Mas Ini pertanyaan ini Biar Penghobikoy Di daerah Jabodetabek Khususnya Atau di Jawa Kan suka nanya saya Ini DM Instagram Nah Tosinkoy ini Melayani Pembuatan kolam Dimana aja mas Atau cuman di Jawa Barat Jakarta Atau Gimana mas Di Dimana aja mas Dimana mas Maaf Di Semua Indonesia Oh Jadi Jadi Ya Nanti Agustus juga ada projek Di juga Terus Rata-rata Kalau teman-teman di daerah itu Gini mas Kita sarankan Misalnya Bikin konsepnya Terus nanti Selama Proses pembuatan Pembuatan dari 0 Sampai dengan Dengan jenis kolam Sampai running Itu kita pandu Dia online Kalau Mau panggil Tim ahli kita Ayo Bisa juga Nanti yang penting Akomodasi Transportasi Ditambung oleh User Biasanya Biasanya itu Dipanggil itu saat Proses pemipaan Mas Karena Pemipaan ini kan cukup Krusial ya mas Saat proses Pemipaan Instalasi Pemipaan itu Nanti Kita kirim Rumah Nah Itu jadi Sorry Motong nih mas Papi Buat teman-teman Yang nonton Penghobikoy Itu udah terjawab ya Kalau mau buat Kualangkoy Dari desain Pembuatan Mau pakai Tukangnya Tosinkoy Ataupun Dengan sistem Konsultasi Jadi dibimbing Bisa nih Tosinkoy Melayani Di seluruh Indonesia Bener ya mas Papi Dan owner Bisa pakai Tukangnya sendiri Oke Siap Mudah-mudahan Dari Aceh Sampai Papua Kita pernah Untuk ya Seperti itu Ya Alhamdulillah Semua orang Papua juga ada Kliennya mas Ada Lampung ada gak Provinsi gue Lampung Lampung Ada Ada Nah Lain kali Gak apa-apa Yang udah lewat Saya maafin Lain kali Kalau ada lagi Pajak di saya 5% Mas Siap Mas Lok Sumawi Jalan ini sekarang Oh Lok Sumawi Yang pak dokter itu Bukan Bukan ya Beda Ada dua Lok Sumawi Mata Sabang Sabang sampai Marauki Jadi ya Klien Metosin Siap mas Alhamdulillah Terus senang Saya mendengarnya Dan bangga Karena ada Usaha Dan penghobi Koy Atau penggiat Koy lah Intinya Yang usahanya Sukses Dan emang Edukasi Jadi ngebangun Dimana-mana Itu keren Buat gue mas Ini doa loh Ini doa Oh iya dong Biasanya Dikabulin Amin Saya selalu doain Yang terbaik Untuk mas Abib Dan juga Tosin Koy Termasuk semua penggiat Ikan Koy Dari kolamnya Ikan Koynya Breeder Petani Biar sukses Gitu Mas Pertanyaan terakhir nih Maaf Kita kayak Bukan buru-buru Tapi memang Biar konten Youtubenya Tidak terlalu Panjang Tapi padat Dan singkat Pertanyaan terakhir Buat mas Abib Ya Sebagai pelaku Ya Bisa dibilang Kolam Koy Penggiat kolam Koy Pertanyaannya Kelisuh nih mas Tapi gue minta Lo ngasih Bener-bener Pencerahan yang oke lah Bagi penghob Penghobiko di Indonesia Apa nih Tips-tipsnya Dari Cara ngebangun kolam Miara ikannya Dan lain-lain Dari awal Tapi secara singkat Versi mas Afif Tips buat Penghobiko yang baru Memulai Pertama yang pasti Bikin kolamnya yang proper Mas Kolam proper Siap Nah itu harus Harus Itu wajib Karena Biasanya gini mas Wah hobi itu Akan naik level Awalnya Oh oke lah Saya bikin kolam Kecil aja deh Saya sarankan Kalau mau bikin kolam Itu minimal Saat minimal Itu lahan 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 itu Dua kali tiga juga Sangat gini Di bawah itu Sudah deh Nah perenik story Nanti trouble Gitu Karena kolam kecil itu Ya gini Apa ya Fluoridnya kan Dari 2 atau 3 kali tiga Tapi kalau Dari kolam-kolam Tapi kalau dibikin 2 atau 3 kali Kolam kecil itu Nanti kotoran Lama ketarik Kalau dibikin Kalau biar cepat Ketarik Itu dibikin 700 sampai 8 kali tiga Masalahnya Kalau kolam kecil Nanti airnya Tidak Jadi Apa sih Ketan orang Selalu bilang Muter-muter Di situ aja Jadi kotorannya Itu bukan lari ke BB Bukan lari ke skimmer Malah Tambah Tambah ruang Itu Itu Bisa bilang Tulang-tulang dilema Jadi Pertama ya Memang tentunya Bikin kolam yang proper Itu harus Menyiapkan space Harus menyiapkan space Kembali lagi Pada perspektif Rencana Mau di Mau kliar aku Itu apa sih Nah Kalau sekedar Koin ingin hidup Enggak Wajar Kulki Enggak Wajar Warhai Bagaimana Enggak Untuk kontes Enggak Apa Kasih makan Seminggu Sekali Enggak Apa Nanti Enggak Enggak Sehat Seperti halnya Kita puasa Dua kali malam Tenggak Tenggak Tetangga Jangan Lihat Atau Keku Keku Di Instagram Facebook Yang Lihat Dekan 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 Masalahnya Sekarang Sosial Media Terbuka Orang Lihat Ini Sambil Tiduran Lihat Apa Sih Ternyata Oh Dipus Pakan Lai Ikut Ikutan Polang Dua kali malah Uangnya keluar Mas Kalau ada orang Selalu kita sarankan Minimal itu Untuk lima tahun Kedepan itu Enggak Ketindahan Misalnya Sekarang Dirasa Mau pakai RBR Terlalu mahal Oke Kita Dijinkan Konstruksinya Siap RBR Next Kalau Nih 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 Enggak Perlu Bungkar Bungkar Lagi Tinggal Pasangin RBR Blok Gak Perlu Pengimpaannya Dirobak Gak Perlu Konsumnya Dirobak Jadi Sebisa Mungkin Next Kalau Nih Level Sudah Siap Siapin Budgetnya Untuk Peralatan Tambahan Tambahannya Itu Dan Ikan-ikan Lainnya Kalau Mau Yang Bagus Ya Mas Ya Betul Selain itu Juga Mungkin Ikan yang Udah Existing Makin Besar Gitu Kan Ya Bener Mas Makin Banyak Infotnya Yang Dikuarkan Makin Banyak Sebenarnya Filtrasinya Gak Mumpuni Yang Pertama Kalau Hobi Harus Bener-bener Disiapkan Lahannya Terus Di pelajari Sistem Filtrasi Kolah Hobi Tapi Balik Lagi Perspektifnya Apa Dulu Mau Cuma Punya Punya Aja Mas Atau Mau Gede Ini Gitu Ya Biasanya Walaupun Perspektif Awalnya Itu Hanya Sebenarnya Gua Cuma Hidup Aja Kok Ikan Ya Gua Kasih Makan Seminggu Sekali Gak Apa Dah Begitu Lihat Tetangga Bingung Ada Ada Yang Ikut Ikutan Ada Yang Jadinya Baru Baru Tahu Baru Suka Baru Mendalami Jadi Bener Kata Mas Yang Paling Utama Adalah Pikir Dulu Pelajarin Dulu Kalau Bisa Siapin Lahannya Langsung Buat Yang Sedeng Gitu Mas Siap Apalagi Mas Ada Lagi Yang lain Kalau Mas Ada Boleh Ditambahin Tips Yang lain Apa Ya Itu Sebenarnya Sudah Mencari Hampir Semuanya Siap Mas Kalau Dari Sisi Rumahnya Sudah Proper Menambah Mencari Mas Itu Sudah Siap Karena Yang Saya Amat Itu Dari Saya Tentu Para Poh Awalnya Ya Bersalah Segini Ya Bersakan Bikin Endingnya Bukar Lagi Kalau Mau Bukar Mungkin Ada Bajet Cuma Bukar Waktu Lagi Mas 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 Bukar Cukup Sehari Dua Hari Benar Mas Mas Bukar Aja 3 Bulan Mungkin Air Polang Koi Benar Benar Menyaman Satu Tahun Benar Sekali Mas Setuju Amoniak Dari kontoran Ikan Yang Diasat Itu Bisa Duk diolah Sama Bater Mitrosomuras Dari Bater yang sudah berkoloni itu kan bisa butuh waktu satu tahun yang tergantung kembali pada media juga makan biaya, makan waktu banyaklah yang kita korbankan, hanya gara-gara kita memperkenalkan di awal jadi Mas, intinya sebelum saya tutup ngobrol-ngobrol berfaedah kita ini intinya penghobi ko itu bisa konsultasi ke Mas Hafib ya lalu minta gambarin lalu minta produksiin kolamnya, minta dibuatin plus media filter perawatannya pun Mas Hafib semua bisa siapin dari Tosinko ya tadi, kita ada di Toko baik Mas Hafib, karena waktu juga yang harus memisahkan biar padat nih kontennya saya terima kasih banyak loh Mas, sekali lagi udah nyempetin waktu cuma mau untuk ngeramein derian yang pasti yakin deh Mas, saya bikin konten ini bukan demi konten sebenarnya tapi emang sebenarnya saya mau banyak-banyak bagi ilmu ke teman-teman soal dunia ikan koi jadi semoga Mas Hafib ikhlas ya membuang waktunya untuk saya ya enggak, enggak enggak sangat ikhlas enggak ada, jadi aku itu bagikan ke Akhazis Mas abang apalah mantap Mas Hafib, sekali lagi terima kasih salam hormat untuk keluarga yang paling penting sehat-sehat Mas saya tahu di Jakarta lagi zona hitam mungkin sehat-sehat doakan juga saya sehat-sehat ya Mas terima kasih Mas Hafib terima kasih Mas Hafib koring kaya ya yap koring kaya untuk naik motor ya sebelum belum oh iya saya lebih motor saya lebih motor saya lebih motor oke sebelum mudahan saya mau isengin Mas Hafib Mas Hafib bilang dong koi delapan sembilan apa kek bebas ngomong apa aja lalu saya langsung matiin oke koi delapan sembilan mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah